Sinta Eong geyser Indre Shafri jadi pelatih timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 bisa Ronaldo kuatah cedera saat timnas Indonesia U22 kalahkan Lebanon, Marcelino Ferdinand siap gantikannya Eric Thohir sebut timnas Indonesia semakin berprestasi, tanda pertahankan Sinta Eong Begini pengakuan Indre Shafri dan Dewanda, usai timnas U22 menang 1-0 tadi malam Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Yes Alhamdulillah Senin berkah Ramadan Ada 4 kabar gembira di timnas Indonesia terbaru hari ini Ada beberapa keputusan menarik yang cukup krusial untuk timnas Indonesia Kabar gembira yang pertama Sinta Eong geyser Indre Shafri jadi pelatih timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 bisa Derasnya permintaan netizen dan penikmat sepak bola tanah air akan Hadirnya Sinta Eong di timnas Indonesia U22 tidak terlepas dari laga Uji coba yang baru saja dilakukan Menilik regulasi Pergantian pelatih bisa saja dilakukan oleh PSSI kepada timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 mendatang Terlebih, Sinta Eong saat ini sedang menganggur lantaran timnas Indonesia U20 batal tampil di Piala Dunia U2 Puluh usai status tuan rumah Indonesia dicabut FIFA Ya semoga aja bisa ya guys Kabar gembira yang kedua Ronaldo kuatnya cedera saat timnas Indonesia U22 kalahkan Lebanon Marcelino Ferdinand siap gantikannya Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Shafri menjelaskan kondisi Ronaldo kuatnya yang mengalami cedera ketika menjalani laga Uji coba kedua melawan timnas Lebanon Saya sudah bertemu dengan Ronaldo tapi saya belum mendapatkan laporan yang detail terkait kondisinya Ujar Indra Shafri Biasanya saat siang hari baru ada laporan Nanti kami informasikan atau bisa ditanyakan langsung ke dokter terkait cedera Ronaldo Jelas Indra Shafri Kabar gembira yang ketiga Erik Thohir sebut timnas Indonesia semakin berprestasi Tanda pertahankan Sehinta Eong Erik menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Ranking Indonesia tak pernah keluar dari posisi 150 besar dunia Kini raihan tersebut kian meningkat seiring berjalannya waktu Menurutnya Indonesia bisa saja memiliki ranking lebih baik lagi Untuk yang lainnya saya rasa kalau kita melihat 10 prestasi terakhir Kita tidak pernah di bawah ranking 150 Ucap Erik Nah ini baru 2 bulan sudah ke 149 Artinya apa? Kalau kita kerja lebih giat lagi potensinya luas Tinggal bagaimana kita kompak Kita bersatu Ini bukan kerja individu Ini kerja sama-sama Supaya kita memastikan timnas kita bisa juga dapat peringkat yang lebih baik Lanjutnya Kabar gembira yang keempat Begini pengakuan Indra Shafri dan Dewangga Usai timnas U22 menang 1-0 tadi malam Hasil ini tentu terima kasih kepada para pemain yang berusaha untuk jadi yang terbaik Untuk bisa dipilih Hampir semua pemain memperlihatkan keinginan jadi bagian dari tim C Games Ini yang harus saya akui dan apresiasi Kata Indra Shafri Sementara itu pemain Alfa Andra Dewangga bersyukur Indonesia meraih kemenangan Akan tetapi menurutnya masih banyak catatan yang harus diperbaiki oleh skuad Garuda Nusantara Dirinya bahkan masih menyebut komunikasi para pemain masih perlu ditingkatkan Alhamdulillah kami diberi kemenangan Tapi dari hasil ini kami masih banyak kesalahan besar atau kecil Contohnya passing control to Tour Dewangga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!